Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tayong mengatakan dirinya kaget dengan fasilita yang diterimanya dari PSSI. Hal itu ia sampaikan dalam kanal YouTube Park Munsung dalam acara Dalsu Live. Salah satu yang ia beberkan yakni mengenai fasilitas mobil lengkap dengan pengawalan sehingga tak terkena macet. Saya punya mobil sendiri dan ada lampu strobo dengan nomor polisi kode negara. Jadi setiap saya bepergian akan ada suara, sirine, kata Shin Tayong. Tidak semua orang boleh menggunakan kendaraan negara. Jalan terbuka dari kemacetan, saya melewatinya. Saya merasa sangat besar, sambungnya. Tak hanya itu, dirinya juga mengungkapkan turut bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, Endri Erawan pun turut buka suara perihal pujian Shin Tayong. Menurutnya, hal itu merupakan fasilitas yang wajar sehingga bisa fokus menangani Timnas Indonesia. Selain mobil, PSSI juga memberikan fasilitas mewah lainnya seperti tempat tinggal dan lainnya. Kan sudah lama ya di sini, sudah 4 tahun wajar ajalah dia, kata Endri Erawan. Artinya dia betahlah di sini dan kita juga di PSSI berusaha untuk memberikan segala kebutuhan dari dia selama di Indonesia. Standarlah semuanya. Ada pada rumah, ada kendaraan, ada fasilitas lainnya, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!